Tampilan dari bingkanya bro ya Untung mendapatkan bingkanya ini minimal dari gold Kalau gold ya kayak biasa lah warnanya emas Tai-tai gitu lah Platinum 4 dan platinum 3 bakal balik ke gold 1 bro Ini mulai ada terjadi penurunan ya Kemudian di platinum 2 Lo bakal balik ke platinum Hey what is up youtube Gue Royandana Balik lagi sama gue Halo semua apa kabar Udah mau akhir tahun masih jomblo Mampus Oke bro kembali lagi ke channel Favorit Kang Cilok di depan rumah lu bro Jadi dalam video kali ini Seperti yang lu tau kemarin baru aja rilis Wukong ya kan Dan Wukong itu adalah champion terakhir di season ini Season 0 Makanya di video kali ini gue pengen membahas Apa-apa yang akan lu dapatkan Di season 0 ini bro Untuk sumbernya nanti gue taruh di deskripsi Jadi kita langsung lagi ke dalam Gamenya aja RoyandGaming Oke bro ini dia Kita bakal bernostalgia Alah nostalgia Ya pokoknya lu pasti udah pada tau lah Hal-hal payet Hal-hal manis yang udah pernah lu mainkan Yang pernah lu rasakan waktu main wild drift bro Yang pertama kaget dapet CBT Gue juga sedih anjir Gue gak dapet CBT Emang goblok ini Kemudian matchmaking Yang kurang sesuai menurut gue Bahkan sampai sekarang Masih ada rasa kayak gak cocok gitu Meskipun gak separah waktu awal-awal CBT kemarin Parah sih Jadi kalau sekarang tuh untuk matchmakingnya udah agak lumayan lah Meskipun masih kadang ketemu yang ampas Gue di platinum musuhnya masih ada yang silver loh Gue blok loh Tapi tentunya hal ini Tidak akan menghalangi kita untuk terus Push ranket bro Sampai 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 HPnya Panas Ya kayak mobba pada umumnya lah bro Namanya kalau udah ada ranket Pastinya kalau abis akhir season Buat apa sih kita nge-push rank Kalau misalnya kita gak dapet apa-apa Ya gak Nah kalau dari infonya ya bro ya Jadi ranket season 0 ini Akan berakhir pada bulan Januari 2021 Gue gak tau tanggal berapa Bisa jadi tanggal 1 Januari Adalah awal season 1 dari wild drift bro Tapi kabarnya juga Nanti kalau misalnya udah season baru abis Itu bakal ada countdown Atau hitungan mundur Hitungan hari Akan menuju akhir dari season itu bro Tapi kalau gue rasa dari kayak gini ya Ini kan udah tanggal 26 nih Kalau hari Sabtu Berarti ada tulisan kayak 5 hari lagi season akan berakhir Tapi sampai sekarang belum ada ya Tapi bisa jadi sih tanggal 1 Januari bener Karena ya Lo pasti udah baru merasakan kan Wild drift ini sering memberikan Surprise-surprise yang gak jelas loh Tiba-tiba event Tiba-tiba update Gila sih memang Penuh dengan surprise Kayaknya dia waktu Menjalin hubungan dengan pasangannya Senang masih surprise Kayaknya nih Nah jadi hadiah yang bakal lo dapatkan Itu ada bingkai Emot dan icon Kayak biasalah Dan tentunya ada skin eksklusif juga bro Gue denger-dengar juga ya Ada salah satu champion yang khusus Ada di wild drift doang Gak ada di lol pc Khusus ya Tapi apakah bakal rilis di season 1 Kita lihat aja nanti bro Nah ini untuk tampilan dari bingkainya bro Untuk mendapatkan bingkai ini minimal dari gold Kalau gold ya kayak biasa lah warnanya emas Tai-tai gitulah Kemudian platinum warnanya hijau Kemudian emerald biru hijau Kayak gitulah Mulai kerasa asiknya sih Kalau udah Di atas emerald Kalau platinum dan emerald sih Biasa anjir Apalagi kalau yang udah warna merah ini Wah Apalagi yang challenge Gila parah anjir Dan juga tentunya lo bakal mendapatkan Emot-emot juga Ini tuh emotnya bisa lo dapatkan Kalau minimal aja Minimal Lo udah sampe ke rank gold Dan untuk season 0 ini Minimal lo main sekali ranket aja Lo bakal mendapatkan salah satu icon Eksklusif di season 0 ini Sebenernya sih Kalau icon sih Menurut gue Gak terlalu guna sih Cuma tempel gitu doang Dan Siapa anjir yang mau ngeliat iconnya Jarang banget ya kak Mungkin kalau gue boleh saran Iconnya diganti Kayak kita mau masing DP kita sendiri gitu Menurut gue Lebih bagus sih Dan untuk skinnya sih Masih tanda tanya ya Kalau misalnya dari Sedikit-sedikit bocoran sih Kayaknya lesin sih Tapi gue juga gak tau Kita tunggu aja Karena banyak surprise-surprise Gak jelas Kayak contohnya aja ya Waktu itu kabaran Timo bakal rilis di season 0 ini Ternyata bakal rilis di season 1 Nah seperti yang lo tau ya bro ya Namanya kalau abis akhir season Pasti bakal ada penurunan Tahir-tair yang udah lo dapat Di season sebelumnya Nah ini adalah beberapa informasi Terkait turunnya ranket lo bro Jadi kalau tire lo ada di Iron 1 sampai Iron 4 Lo bakal tetap stay disitu Gak ada penurunan Kalem aja Karena ya Udah paling bawah Mau kemana lagi loh Kemudian bronze 1 sampai bronze 4 Sama seperti iron Lo masih stay di ranket yang sama Gila ya Kalau udah dibawah Terus dibawahin lagi Kemudian di silver 1 sampai silver 4 Juga sama Lo masih stay di tempat yang sama Gak bergerak Gak ada apa-apa Kemudian untuk gold 1 sampai gold 4 Juga masih sama Jadi untuk tire iron Silver Gold Masih sama di tempat yang sama Kemudian untuk platinum 4 dan platinum 3 Bakal balik ke gold 1 bro Ini mulai ada terjadi penurunan ya Kemudian di platinum 2 lo bakal balik ke platinum 4 Kemudian untuk platinum 1 lo bakal balik ke platinum 3 Kemudian emerald 4 bakal balik ke platinum 2 Turun 1 tire ya Kemudian emerald 3 dan emerald 2 bakal balik ke platinum 1 Jadi lo tinggal push 7 kali ya Kemudian emerald 1 lo bakal balik ke emerald 4 Gue rasa sih untuk amannya sih Jangan sampai turun tire anjir Kemudian untuk diamond 4 bakal balik ke emerald 3 Untuk diamond 3 dan 2 bakal balik ke emerald 2 Kemudian diamond 1 bakal balik ke emerald 1 Makin tinggi tire makin jeblok jauh ya Kemudian untuk master bakal balik ke diamond 4 Siapa yang udah sampai master gokil anjir Kemudian untuk grandmaster bakal balik ke diamond 4 juga bro Sepertinya titik awalnya bakal di diamond 4 nih Gak ada yang beda Untuk challenger bakal balik ke diamond 3 Oke itu adalah hal-hal yang lo harus tau di season 0 ini Sebelum mendapatkan season 1 Oke bro gitu aja dari gue Kalau misalnya ada masukan atau mungkin ada yang salah Lo bisa komentar di bawah Oke bro gitu aja dari gue Thank you so much Semoga buat lo semua Tetap stay safe And Roy And Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax